Bersiarah Kubur Siarah kubur dapat melembutkan hati, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain. Dulu aku pernah melarang kalian untuk bersiarah kubur, namun sekarang ketahuilah endaknya kalian bersiarah kubur, karena ia dapat melembutkan hati, membuat air mata berlinang, dan mengingatkan kalian akan akhirat. Namun, jangan kalian mengatakan perkataan yang tidak layak ketika bersiarah. Hadis Riwayat Al-Hakim Siarah kubur dapat membuat hati tidak terpaut kepada dunia, dan suhut terhadap gemerlap dunia. Dalam riwayat lain, hadis ini disebutkan, Dulu aku pernah melarang kalian untuk bersiarah kubur, namun sekarang ketahuilah endaknya kalian bersiarah kubur, karena ia dapat membuat kalian suhut terhadap dunia, dan mengingatkan kalian akan akhirat. Hadis Riwayat Al-Hakim Imam Al-Munawi berkata, tidak ada obat yang paling bermanfaat bagi hati yang kelam selain bersiarah kubur. Dengan bersiarah kubur, lalu mengingat kematian, akan menghalangi seseorang dari maksiat, melembutkan hatinya yang kelam, mengusir kesenangan terhadap dunia, membuat musibah yang kita alami terasa ringan. Siarah kubur itu sangat dahsyat pengaruhnya untuk mencegah hitamnya hati, dan mengubur sebab-sebab datangnya dosa. Tidak ada amalan yang sedahsyat ini pengaruhnya. Lalu apa yang terjadi pada orang tua saat anda bersiarah ke makam mereka, atau saat cedang mendoakan mereka? Syekh Muhammad Al-Syangkiti berkata, Semoga Allah mengampuni keluarga kita yang telah meninggal dunia, dan kaum muslimin yang telah meninggal dunia. Aku tidak mampu menahan tangis melihat betapa memutuhkannya ahli kubur pada kita. Aku terkesan dan aku ingin semuanya tahu hal ini. Usman bin Sawat, ulama salaf, bercerita tentang ibunya, seorang wanita yang ahli ibadah. Saat ibunya akan meninggal dunia, ia mengangkat pandangannya ke langit dan berkata, Wahai tabunganku, wahai simpananku, wahai Tuhan yang selalu menjadi sandaran alam hidupku dan setelah kematianku, jangan engkau abaikan diriku saat mati, jangan biarkan aku kesepian dalam kuburku. Kemudian ibunya pun meninggal dunia. Aku selalu bersiarah ke makamnya setiap hari Jumat. Aku berdoa untuknya, dan memohonkan ampun baginya, dan semua ahli kubur di situ. Pada suatu malam, aku bermimpi berjumpa dengan ibuku. Aku berkata, wahai ibuku, bagaimana keadaanmu? Ia menjawab, wahai anakku, sesungguhnya kematian itu yaitu kesusahan yang dahsyat. Aku, Alhamdulillah, ada di alam barsyah yang terpuji. Ranjangnya harum, dan bantalnya terdiri dari tanunan kain sutra. Aku berkata, apakah ibu ada keperluan kepadaku? Ia menjawab, iya, janganlah kamu tinggalkan siarah yang kamu lakukan pada kami. Ini, sungguh aku sangat senang dengan kedatanganmu pada hari Jumat saat berangkat dari keluargamu. Orang-orang bakal berkata kepadaku, ini anakmu telah datang. Lalu aku merasa senang, dan orang-orang mati yang ada di sekitarku juga senang. Bashar bin Golib, ulama Shalaf juga berkata, Aku bermimpi Robiyah al-Adawiyah dalam tidurku. Aku memang selalu mendoakannya. Dalam mimpi itu, ia berkata kepadaku, Wahi Bashar, hadiah-hadiahmu selalu sampai pada kami di atas piring dari cahaya, ditutupi dengan sapu tangan sutra. Aku berkata, bagaimana hal itu dapat terjadi? Ia menjawab, Begitulah doa orang-orang yang masih hidup, apabila mereka mendoakan orang-orang yang sudah mati, dan doa itu dikabulkan. Jadi doa itu diletakkan di atas piring dari cahaya, dan ditutupi dengan sapu tangan sutra. Lalu hadiah itu diberikan kepada orang mati yang didoakan itu. Lalu dikatakan kepadanya, Terimalah, ini hadiah si Hulang kepadamu. Seberapa sering kita bersiarah ke makam orang tua, keluarga, dan guru kita yang sudah meninggal dunia? Seberapa banyak kita mendoakan mereka saat ini? Siarah kita dan doa kita sangat dibutuhkan oleh mereka. Sari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata.